Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya. Jadi, saya sering sharing dengan beberapa teman dari Lintas Negara dan kami juga punya grup Lintas Negara juga alhamdulillah dunia dengan orang asing di sana. Tidak hanya orang Indonesia saja, tapi orang-orang asing dari yang dia kerja di Kementerian Luar Negeri di luar negerinya atau instansi pemerintah lainnya. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara pasca Corona, apa yang akan terjadi? Jadi gini, selama saya kuliah di HI itu, hubungan internasional, memang di UIN jarang sekali mengaitkan antara Islam dan hubungan internasional ya. Paling adanya politik Islam global. Politik Islam global pun masih dalam tataran pemikiran, belum tataran praktis gitu, belum tataran praktis, belum tataran teoretis secara mendalam. Secara historis, kenapa Islam belum mampu leading, belum mampu leading atau bias, bias dalam memahami dunia internasional, perlu diingat secara histori, hubungan internasional itu kan singkatnya adalah, hubungan internasional itu mulai ada ketika era nation state, kisaran 1648, kisaran 1648, dimana, apa namanya, ini, belum ada gitu loh, belum ada di jaman, maaf ya, mungkin nanti bisa klarifikasi, belum ada di jaman Rasulullah, itu kan jauh banget belum ada, belum ada era nation state. Karena era nation state ini adalah, era dimana, adanya globalisasi, kedaulatan, era non-intervention, dan lainnya gitu loh. Kemudian saya juga menanggapi dari pernyataannya Mas Dino, benar kita sekarang terlalu egois, masing-masing ya, maksudnya menyelesaikan masalah-masalah, tapi, yang dipertanyakan adalah, saya yakin, pasca corona ini, negara ini akan menyelesaikan masalahnya masing-masing, tanpa kerjasama. Itu saya yakin, ini sesuai pengamatan saya. Kalau misalkan kita punya PBB, kita punya WTO, kita punya World Bank, dan yang lainnya, itu kalau dalam teori neorealisme, neorealisme, dalam hal itu bahwa, meskipun kita berkumpul dalam organisasi internasional, tetap negara adidaya, atau negara besar, mementingkan dirinya dibandingkan kolektivitas negara-negara lainnya. Gitu loh. Jadi alasan pertama menurut saya, kenapa negara-negara di dunia itu, nggak bekerjasama menyelesaikan masalah yang sama ini, karena negara-negara merasa yakin bahwa, ada kepentingan lain, di lain kepentingan kesehatan. Ya kan, misalkan kita lihat, IMF, tiba-tiba datang, kepada negara-negara yang kena corona, dengan kredit, kalian boleh minjem uang ke kami, nanti akan dikembalikan dengan, apa namanya, kredit berapa, 5%, 5%, nah itu kan, memanfaatkan kepentingan ekonomi di atas kesehatan, gitu loh. Jadi, yang saya harapkan untuk memahami fenomena ini adalah, kita tidak bisa menyampingkan yang namanya, national interest di setiap negara. Ya kan, jadi, intinya kalau dalam realis itu, segala sesuatu itu pasti ada kepentingannya, itu pertama. Kedua, sebenarnya begini, kenapa negara kita, ini alasan kenapa negara-negara di dunia, tidak bisa bersatu melawan di dunia, karena tidak ada satu negara tunggal, atau dua negara tunggal, seperti di masa perang dingin, atau perang dunia satu ke dua, yang dia benar-benar dominan. Gitu loh. Kalau sekarang, itu sudah muncul negara-negara besar, baik secara militer dan ekonomi, kita sebut misalkan, ada Korea Selatan, ada Jepang, kalau di Afrika itu, Afrika Selatan pun sudah mulai menguat, kalau di Australia pun, kepulauan Fiji, itu negara Fiji pun, sudah memiliki angkatan militer. Nah, apa kaitannya dengan di sini? Jadi, secara teori HI, konsekuensi dari negara multipolar, multipolar itu artinya negara-negara yang kuat banyak adalah, negara nggak mau menginduk, gitu loh, nggak mau menginduk. Tapi kalau konsekuensi dari negara bipolar, itu ibarat kata, komunis akan nginduk, apa yang dikatakan oleh Uni Soviet pada zaman itu. Akhirnya rapilah, misalkan Uni Soviet bilang, kita harus menyelesaikan masalah corona dengan vaksin A, saya yakin negara-negara ke bawah pakai semua. Begitu pun Amerika. Amerika menginstruksikan, misalkan negara-negara di bawah saya, negara-negara di demokrasi adalah, harus mengikuti pakai vaksin B. Itu akan ikut semua. Nah, itu adalah faktor kenapa negara-negara itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga tidak ada, jadi menurut saya, pemimpin apa ya, negara yang disegani, negara yang disegani di dunia ini, itu penting dalam menciptakan kolektivitas. Apa rasionalisasinya? Kita ambil ASEAN. Kenapa pembentukan ASEAN itu nggak berkembang besar, nggak berkembang pesat kayak Uni Eropa? Karena tidak ada negara dominan. Oke lah, secara wilayah Indonesia besar. Tapi Singapura nggak akan rela diatur oleh Indonesia. Singapura baik secara ekonomi, secara politik, tapi Indonesia negara besar nggak ikhlas diatur oleh sama Singapura. Bahasanya emang lu siapa? Gitu loh. Kan kurang-kurang lebih seperti gitu. Ya kan? Di mana? Kemudian kayak misalkan Uni Eropa. Kenapa Uni Eropa bisa maju, bisa menertipkan, bahkan bisa menyatukan satu uang? Karena di sini ada zaman Jerman, Perancis, Inggris sebelum keluar, yang dia memiliki kekuatan dan dia berani menertipkan di bawah. Contoh lagi misalkan, kenapa di Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan yang lainnya nggak bisa membentuk organisasi regional. Karena negara di sana negara besar semua. Negara-negara besar semua. Negara-negara besar semua. Kayak misalkan Cina. Mau nggak bekerja sama-sama Jepang? Karena ada sentimen sejarah. Dan ada rasa kebanggaan tersendiri. Ya kan? Kayak misalkan kalau sekarang, misalkan Amerika dan Cina, apakah Amerika ikhlas diatur-atur oleh Cina ketika dengan vaksin atau yang lainnya? Akhirnya negara-negara, dia akan bergerak masing-masing dengan sendiri. Ya kan? Saya teringat mengenai kerjasama ini, solusinya, biar ada solusinya itu, ada salah satu teori Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau itu salah satu tokoh revolusi Perancis. Dia dikaji di dalam hubungan internasional. Itu nama teorinya mungkin agak lucu ya. Itu nama teorinya itu adalah menangkap rusa. Menangkap rusa. Jadi teori menangkap rusa itu dianalogikan bahwa ada dua orang pemburu, ada dua orang pemburu, dia ingin menangkap binatang. Ya kan? Dua orang ini, dia dipilih. Dua orang ini dia milih, mau nangkap kelinci atau mau menangkap rusa. Ya kan? Kalau dua orang ini, bisa menangkap kelinci, karena kelinci begitu kecil, sehingga bisa dapat dua-duanya, satu orang satu. Gitu loh. Tapi, dia bisa juga bekerja sama si dua pemburu ini untuk menangkap yang lebih besar, yaitu rusa. gitu loh. Tapi konsekuensinya adalah mungkin agak sulit, tapi bisa berdua. Di sini mengindikasikan bahwa daripada kita sendiri-sendiri dapatnya kelinci, mendingan kita bersama besar. Nah, apa katanya dengan corona? Begitu pun corona. Kalau kita sendiri-sendiri, adanya kita menyelesaikan corona, ya sedikit-sedikit juga. Angka kematian akan menambah, ya kan? Tapi kalau kita bekerja sama, kita akan bisa menyelesaikan masalah corona secara global. Secara global. Ya kan? Secara kuncinya adalah kerja sama. Kemudian, ini mungkin yang terakhir, bahwa ini konsekuensi dari globalisasi, ya kan? Karena virus itu kan, manusia globalisasi kan datang ke negara mana, ke negara mana, secara tidak langsung mereka membawa virus itu sendiri. Yang saya tekankan adalah, masyarakat Indonesia masih menyalakan Cina. Kita stop lah menyalakan Cina, dia dibalik ini, dibalik ini. Sudah, yang kita pikirkan adalah setelah ini apa yang harus kita lakukan. Runtuhnya Amerika, kalahnya Amerika dari virus corona, Italia, dan negara-negara besar lainnya, ini mengindikasikan bahwa tidak ada negara kuat di dunia ini. Kenapa tidak ada negara kuat di dunia ini? Karena fokus analisis yang dilakukan oleh negara-negara, bahkan sekelas presiden, sekelas Kemenlu, sekelas kementerian pertahanan, itu masih menitikberatkan pada anggaran militer. Militer secara fisik. Bagaimana meningkatkan alusista, bagaimana menguatkan peran maritim, dan yang lainnya. Atau dikenal, saya waktu itu berdiskusi dengan Dubezina, bahwa ini yang disebut dengan tradisional issues, gitu loh. Jadi sekarang itu akan ada pergeseran bahwa ancaman terbesar kita itu bukan perang, Ancaman terbesar kita itu corona. Ketika corona ini ada, apakah corona bisa dihancurkan oleh senjata apa? Kan nggak bisa juga. Pakai roket nggak bisa. Semuanya nggak bisa, gitu loh. Jadi di sini, kayak misalkan Amerika. Amerika itu menggunakan anggaran militernya hampir menyentuh 60%. Korea Utara 80% untuk anggaran militer. Ya kan? Dan negara-negara lain. Termasuk Indonesia juga, kalau nggak salah itu negara mengalokasikan militernya cukup besar, gitu loh. Nah, jadi sekarang itu perubahannya bahwa keamanan militer itu harus berubah kepada keamanan manusia. Pikirannya adalah kita jangan, kehidupan manusia itu bukan terhindar dari perang, tapi kehidupan manusia itu harus terhindar dari yang namanya penyakit, yang namanya virus, yang namanya kemiskinan, dan itu lebih urgensi. Urgensi banget, gitu loh. Nah, kemudian yang saya sesali adalah dari umat Islam, itu adalah masih memandang dunia global ini dengan pendekatan, maaf ya, bukan necessarily sekuler atau nggak apa, masih pendekatan tekstual teologis, tekstual Al-Quran, dan tekstual hadis yang, maaf, notabene, kalau misalkan secara historis itu belum ada, setelah itu baru historis, gitu loh. Setelah itu baru ada nation state, gitu loh. Ketika sekuler pun saya nanya, Pak, apa korelasi dengan Islam dan indah? Itu mereka hampir bilang tidak ada, gitu loh. Tidak ada. Hampir bilang tidak ada, gitu loh. Makanya tadi saya, apa, sepakat sama pernyataan Cahiri, kita harus ada transfer ilmu. Transfer ilmu itu artinya adalah kita harus memahami fenomena hubungan internasional. Ini bukan fenomena nasional, ini fenomena internasional, atau fenomena global, otomatis kita juga menggunakan pendekatan paradigma internasional juga. Itu loh, mendekatkan internasional juga. Jadi kita bukan pada tataran normatif, ini adalah sebagai azab, ini sebagai apalah, itu. Ini harus pakai pendekatan normatif yang bisa apa, menyelesaikan menyelesaikan masalah ini. Jadi, poinnya adalah bahwa ini perubahan global, perubahan global yang tidak bisa dihindari, kita hanya bisa mempelajari bahwa di kemudian hari, kita harus mengedepankan kolektivitas, harus mendefinisikan kembali kedaulatan, dan mengubah paradigma dari tradisional paradigma ke kontemporary paradigma. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.